Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenen Leonardo Berek dari kelas B semester 7 reguler pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terima kasih. Ide masyarakat jaringan dikembangkan dari teori masyarakat informasi dan dalam banyak hal istilah sinonim, akibatnya seringkali sulit. Sulit digali apa yang sebenarnya dimaksud dengan jaringan dalam masyarakat jaringan. Sebagai daring bernih, mengemukakan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validasi diri konsep. Jaringan adalah bentuk-bentuk sosial dalam masyarakat jaringan dan masyarakat ala masyarakat yang bercirikan jaringan. Analisis Kestel tentang masyarakat jaringan salah satu konsep intik cenderung bipolar dan saling elaboratif. Dengan demikian, harus dipahami struktur yang ada di ruang arus yang pada gilirannya didefinisikan sebagai yang menentang organisasi spesial yang berakar secara historis dari kesamaan kita di ruang tempat. Menurut Kestel adalah suatu lokal yang bentuk fungsi dan maknanya demikian mendiri dalam batas-batas kedekatan fisik. Kemampuan dari suatu lokal untuk mempertahankan seperang tak makna menjadi sesembada dan penentu sendiri diwatasi oleh abstraksi kekuasaan di dalam, kedalam, rana arus dan jaringan. Jadi, sejauh ini didefinisi di lapangan agak tipis, arus adalah kebalikan dari tempat. Tempat adalah tempat yang terkikis oleh arus. Namun, Kestel menentukan karakteristik tertentu yang dapat digunakan menjelaskan ruang arus. Jika bukan arus itu sendiri, ruang arus dijelaskan dengan adanya tiga lapisan dukungan. Masalah yang dihadapi negara ketika menghadapi musuh jaringan adalah bahwa metode kontrak pemberontakan sebelumnya sebagai besar tidak efektif. Sejauh mereka didasarkan pada identifikasi pemimpin pemberontak yang kemudian dapat diheteralkan. Memenggal kepala, gerakan menghilangkan kepemimpinan melalui perang, pembunuhan, mendiskreditkan mereka, tawar-menawar dengan mereka atau sebaliknya membujuk mereka untuk berhenti. Dalam kasus ancaman jaringan, tidak ada kepala di penggal dan dengan demikian negara harus mengubah persyaratan keterlibatan pertempuran untuk melenyapkan lingkungan yang mendukung jaringan. Struktur jaringan ini menjadi bentuk umum yang dibutuhkan oleh kekuasaan dalam masyarakat melalui pelembagaan sebagai akibat dari pemusatan kembali modal kerja non materi. Tenaga kerja yang menghasilkan barang non materi yaitu informasi dan layanan berbentuk jaringan berdasarkan komunikasi, kolaborasi, dan efektivitas. Melarikan diri dari konflik dengan guru terorganisir dan militan di barat, modal hingga dan direlokasi ke pusat-pusat produksi di negara berkembang, menghasilkan deteritorialisasi produksi akibatnya keterampilan yang dibutuhkan para pekerja menjadi keterampilan koordinasi dan kolaborasi. Sebagai mana bentuk oposisi terhadap kapital berkembang bersama dengan bentuk kapital itu sendiri. Kolaborasi menjadi porosnya tindakan dan organisasi yang memperkuat dan menyebarkan bentuk jaringan. Bentuk sosial di bawah kekaisaran adalah orang banyak, subjektivitas, menekankan kesamaan dan keterkaitan yang muncul dari jaringan formulir. Model jaringan di mana hard dan negeri menggambar kemudian ada di beberapa hal yang berbeda dari yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menulis jaringan adalah bentuk organisasi dalam pengertian istilah yang paling longgar. Kita dapat mulai berbicara tentang jaringan di mana tidak ada hubungan kekuasaan pusat. Satu karakteristik penting dari bentuk jaringan terdistribusi adalah tidak memiliki pusat. Kekuatannya tidak dapat dipahami secara akurat sebagai mengalir dari sumber pusat atau bahkan sebagai polisentris, melainkan terdistribusi secara bervariasi, tidak merata dan tanpa batas waktu. Melainkan kita melihat kelompok siapa menentukan keyakinan, tindakan dan agenda mereka sendiri, dan berkoordinasi di antara diri mereka sendiri secara demokratis. Apalagi jaringan adalah yang didalamnya para peserta bertindak berdasarkan kesamaan mereka, dan tidak mencari format atau menyerangkan elemen lain dalam jaringan. Karenanya jaringan di hard dan akun negeri didistribusikan ditandai dengan otonomi unik dan heterogen dengan komposisi dan tujuan sosial. Untuk itulah penulis mempertanyakan posisi bahwa banyak kelompok pemberontak adalah jaringan dimerasakan apa yang mereka maksud. Al-Qaeda atau tentara Republik Irlandia atau IRA mungkin muncul sebagai jaringan hanya karena mereka didistribusikan di ruang angkasa, tetapi ada ditandai dengan tingkat otoritas pusat yang tinggi, rantai komando dan memiliki keposisi yang homogen sampai tingkat tertentu. Yang jauh dari model ini jaringan selain misalnya Sabatista, Meksiko atau Gerakan Antiglobalisasi yang merupakan jaringan otonom, terdistribusi banyak bagian terhubung hanya melalui oposisi terhadap musuh bersama. Sama seperti model yang beroperasi atas dasar konseksus bergerak maju melalui penyebut persekutuan terlendah, begitu banyak orang menekankan kesamaan dan pluralitas, itu adalah organisasi empiris daripada bentuk teoritis. Bagi orang banyak yang sesuatu yang diwujudkan dalam praktik, sebuah potensi yang digerakkan dalam pengertian ini, kelompok harb dan negeri melakukannya tidak membutuhkan dimensi makna di luar dirinya. Untuk menjelaskan ini selanjutnya kita perlu memeriksa karya Deleus dan Guatari. Prinsip jaringan rimpa adalah sebagai berikut. Pertama, Deleus dan Guatari berpendapat bahwa setiap titik rimpa dapat dihubungkan dengan apapun lainnya dan harus ini sangat berbeda dengan pohon atau akar. Jadi tetanan pohon adalah tetanan berdasarkan kesamaan untuk menghubungkan ciri-ciri dari sifat yang sama dan menawarkan taksonomi formulir dalam kategori. Contoh Hubert Dreyfus dari perbedaan antara budaya perpustakaan lama dan budaya hyperlink menggambarkan perbedaan antara kedua bentuk tersebut. Deleus memandang budaya perpustakaan sebagai berorientasi pada pelestarian teks melalui penerapan sistem klasifikasi yang stabil, hierarkis, dan ditentukan oleh minat tertentu. Jadi jika seseorang ingin tahu tentang singa, dia bisa mulai dengan sejarah alam, pindah ke fauna, dan dari situ mamalia, dan dari sana kucing, dan dari sana kucing liar, dan seterusnya hingga singa. Sebagai alternatif pencarian dapat dilakukan sebagai fauna, predator, kelompok, mamalia, liar, kucing, dan singa. Kiriarki pengetahuan yang bercabang sudah ditata untuk membaca sehingga perjumpaan kita dengan informasi yang kita cari telah mensosialisasikan tentang penggunaan yang sah dan hubungan antara pengetahuan berbeda dengan model ini. Dreyfus mengontraskan budaya hyperlink di mana evolusi intersektual adalah tujuan intinya, klasifikasi adalah nomor dua di verifikasi, dan semua kemungkinan asosiasi diizinkan dan diaktifkan. Hyperlink memungkinkan pengguna untuk berpindah langsung dari satu entry data ke yang lainnya. Selama mereka berhubung sekidaknya dengan cara yang lemah. Seolah-olah semua pengetahuan tidak teratur dan merupakan tatanan yang baru muncul, bukan dari keputusan pada tiap perpustakaan, ulama, atau lainnya ahli informasi yang dipercaya untuk memesannya dengan cara tertentu, tetapi dari aktivitas mereka yang menggunakannya dan membuat koneksi mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.